Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebanyakan teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin ya sebelumnya kita pelajari ya di menggunakan menggunakan aplikasi BIF sekarang kita akan bermain-main ya mengeksekusi beberapa comment yang ada di BIF kita sudah menggunakan 2 OS yang ini kali dan Windows ya kita gunakan dua kita buka di Windows dan juga kita buka di kali sementara BIFnya kita buka di kali sebenarnya bisa di mana aja gitu cuman karena kalau kebanyakan OS nanti komputer ini bisa ngeleng gitu ya teman-teman jadi kita pakai dua aja langsung aja di sini sudah terdeteksi ya teman-teman dua OS yaitu Linux dan Windows nah kita akan buat ini ini beberapa comment yang ada di BIF ini kita manfaatkan ini apa sih yang bisa kita apa namanya kita bisa explore ya oke ya teman-teman sekarang kita ke ini lognya tuh banyak udah di coba-coba kita ke comment disini di dalam comment ini banyak sekali menunya browser bisa bisa apa aja hub domainnya ini bisa detek oxide reader bisa ngedetek password yang terakhir digunakan bisa ngedetek meme type dan sebagainya disini itu untuk browser lagi Chrome extension kalau yang menggunakan kalau yang di target kita digunakan digunakan menggunakan Chrome ada lagi debug ya bisa DNS tunnel dan lain-lain ada exploit kita bisa mengeksploitenya tuh banyak sekali menunya dan exploit ini mungkin bisa kem as right bukan juga bisa juga banyak sekali men casos Hai itu miss kebaba intinya kalau kita coba satu-satu terlalu banyak kita coba beberapa aja ya teman-teman misal kita menggunakan command redirect coba kita lihat disini ada redirect browser jadi command ini redirect browser ini kita ingin mengalihkan web yang sudah terkena hook ini terkena kaitan ini kemana misal kita punya web apa disini ya misalnya kita karirkan ke bibproject.com kita execute kita lihat disini command send sudah coba kita lihat di komputer target kita nah jadi ini browser yang kita tadi booker dvwa itu sudah berubah ke sini ke bibproject.com sesuai dengan yang tadi di exploitnya disini bibproject.com itu ya teman-teman kita balik lagi sudah ke sini ya tadi kan ini coba kita coba kita namanya jadi baru lagi nih kirin ya masih jalan coba kita sekarang nih kita coba terus yang lain misalnya spider spider eye nah kita bisa melihat disini apa yang ada disini kita lihat itu bagaimana tunggu bentar kita lagi mau connect lagi nah tidak nih komen lagi ya kita ke spider di spider eye ini coba kita execute komen nah jadi tampilan browser yang ada disini nah bisa terlihat oleh bib saya besarin ternyata dia gak mau membesar zoom 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 nah lihat di sini kita lihat komen kita coba lagi ya spider eye nya kita coba dia menunggunya 3000 detik kita tunggu sampai ini jadi sudah percipaan 1 2 3 jadi dia mengcapture apa yang dibuka oleh mesin korban sementar dia dibuka teman-teman perkelihatan itu untuk komen spy kita coba komen yang lain misalnya raw raw javascript jadi this model will send kode enter javascript yang nanti akan di oke atau enggak oleh korban misalnya misalnya alert beef raw jak kita contohnya diganti ininya anda sedang terkena flu itu ya kita execute command send yang sudah kita lihat disini ini kita lihat disini ini hasil tapi disini oh belum dipilih ya maaf teman-teman kita pilih dulu oke air bisa sini ya root execute coba-coba kita kesini coba-coba kita yang biasanya dulu execute harusnya sudah ada disini ini kita ini alter tidak berhasil teman-teman yang salah 6 work data is work tapi disini tidak ada coba kita yang lain misalnya art kita coba ya art bisa kita sini men ini yang kita lihat sini Tidak berhasil Coba kita lihat Memudah hasil Coba kita lihat disini Kita lihat yang ini Coba disini Kita masukkan Comment misalnya Coba kita execute Comment 1 Nah ini sudah hasil Disini Coba kita Alert Coba kita execute Nama saya Teguh Oke coba kita lihat Nah disini Hello Nama saya Teguh Kiriman dari 193129 Jadi kita bisa mengontrol Browsen Browsen Menggunakan div ini Atau kita Yang lain tadi Yang belum berhasil Spider Spy 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 Coba kita Execute Execute Lama Kita tunggu Memuncul ya teman-teman Jadi Jadi kita bisa menggunakan Beberapa Comment disini Untuk Tapi disini Di windows Belum terlalu berhasil Teman-teman Tidak apa-apa Intinya Sudah berhasil Di Disini Ya Di Mesin yang ada Di kali Saya cukup Akhirnya cukup Teman-teman Untuk hari ini Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai akhir Dan sudah mendukung Channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ato